Aku sama eksis nih Aku pengen nangis rasanya Aduh, pengen nangis aku rasanya Bagaimana? Aduh, ntar ada dua aku setengahan gini Aduh, nopi banget ya Halo teman-teman, balik di channel ini Di video kali ini, aku mau ajak kalian Buat nanjak ke tempat yang Salah satu spot Paling bagus di Asia Tenggara Oke, langsung aja kita akan Ke Bromo via Probolingo Tepatnya dari Tongas Gak pake lama, let's go Oke teman-teman, sebelum lanjut Aku mau nunjukin dulu Nah, ini tuh kalo kita dari Surabaya Ini adalah map Bromocom Tahun 2020 Jadi ini kita, kalo yang Roadback itu start dari Surabaya Sampai di Bromo via Pasuruan Ini kurang lebih sekitar 100 kg Nah, kalo dari Pasuruan ini Yang aku kemarin tahun lalu Bromocom itu karena ikutnya Kategori Bromton, jadi dari sini Dari Pasuruan, naik Nanti tembusnya tuh di Wonokitri Naik via Wonokitri Dapetnya sekitar 37 kg atau 40 kg Nah, yang aku mau naik ini Nanti aku dari sini Dari kurang lebih sini Nah, ini nih Dari Probolingo Nanti kita akan Ngelewatin Desa namanya Sukapura Dan Kita finishnya tuh beda Kita finishnya di sebelah sini Kalo yang Bromocom finishnya di sebelah sini Di Wonokitri ini dan ternyata Dari Wonokitri kalo mau ke puncak tuh Masih jauh banget dan jalannya berkelok-kelok Kalo kita Lewat Probolingo Itu kalian bisa lihat disini tuh Finishnya nanti di hotel Disini ada hotel Namanya Hotel Lava View Itu bisa langsung ngeliat Lautan Pasir Bisa langsung ngeliat Gunung Batok Gunung Bromo Dan Ya pokoknya bisa lihat gugusan Gunung Bromo Cuman denger-dengar ini rada berat Aku udah lihat info tuh Jaraknya sekitar Dari sini sekitar 37 kg Dengan elevasi sekitar 2200 Oke kalo gitu kita langsung aja Jam 4 Gini hari Ini kita masih di hotel Dan mau berangkat ke Probolingo Masih ngantuk Doakan cuaca aman Dan kaki aman Ini kita nginep di Garden Palace Hotel Bintang 4 Tapi ternyata pembulannya cukup luah Oke sih kamarnya luas Hidurnya miring Tapi di beberapa spot ada apak Gau gitu Mau naik ke gunung ya bu Mau piknik Piknik elevasi Pagi temen-temen Hari ini Udah sampai di rest area Tongas Habis setoran Dan ini parkir Loading disini Dan itu bromonya disitu keliatan gak Nah ini ada gugusan gunung itu Itu ternyata adalah bromonya 37 km dari sini sampai ke lava view Gak ngerti pasrah Pokoknya gas aja Semoga gak ada trouble sama sekali Ihhh Mau nanjak bromonya Pakainya meriah Gak siap su Biar fotonya bagus Siap rak-siap Bisa tekan kennya lah Mungkin Rak kuat gak? Rak kuat gak? Medun Istidak sih itu Ini di rest area Tonga Semoga mobilnya aman Prepare dulu Ini sedikit molor Tapi ya gak apa-apa lah Yang penting tidurnya Tanak dan perut sudah kosong Bener sudah setaran 2 kali Sekali ya bu Teman-teman kalian lihat gak? Ini Garminnya lensanya cembung Jadi Kelihatan pendek Tapi tuh bromonya Eh Garmin GoPro nya Tapi tuh gunungnya tuh bromonya sebenernya tinggi banget Dan Karena dia kayak dinding gitu Ngelilingin kawah bromo Jadi panjang banget Melingkar sih sebenernya Ini Robolingo Pasuruan Lumajang Sisi selatanya tuh apa ya? Dan ini Kali pertama Bojogele Naik ke bromo Sama sekali ya Juh Naik mobil udah belum pernah tuh? Aduh mesake Oke Kalau aku sendiri sebenernya udah lewatin nih jalan ini 2 kali Pas BTS Ultra BTS Ultra itu Event lari trail run Yang lewatin B Bromo T Tengger S Semeru Itu lari Salah satu Salah satu event lari trail paling epic se-Indonesia bahkan se-Asia Tenggara Nah ini masih Awal-awal masih relatif landai Apanya ya jalannya Bahkan cenderung turun kita diturunin dulu Gak ngerti Diturunin sebelum disiksa ya Juh? Pokoknya Dari Mana tadi Tongas Sampai ke tujuan kita itu 37 km Elevasi 2000 Ya ush bayangnya di Wiwi lah Sampai dikit ya Iya Ini sekarang Asphaltnya tuh keren banget Mulus banget Dari awal masuk ke tulisan kawasan Bromo Ini udah jalan 7km Alus banget Seingetku dulu Bromokom lewat Pasur One gak sehalus ini Seingetku ya Dan sudah mulai nanjak tipis-tipis dari tadi Dua belas kilo dari Rest area Tongas Kita sampai di Dusun Lumbang Jalannya halus banget Gradientnya so far dari 1 sampai 6% Ya udah dikit-dikit 7-8% Tapi Tipis Oke temen-temen ini kita udah 1 jam jalan Baru sampai Baru sampai Baru dapet 14,5 kg Tapi elevasinya udah dapet Hampir 400 Bu Jogelak masih tenang Belum Tanda-tanda terkewer Ini harapannya tuh Gak hujan Tapi mataharinya ketutup awan Jadi Biar ada adem-ademnya Tapi kok foto nelek Soalnya ini jam 7 Perjalanannya ini masuk ya Jo Ini sprocketnya Bu Jogelak Diganti Biasanya 11.32 Ini pakai 11.34 Khusus buat Menaklukkan lava view Bromo Tepat Satu setengah jam perjalanan Doa dikabulkan Ini mataharinya ketutup awan Dan sekarang aku berdoa lagi Supaya nanti mungkin Jam 10 sampai jam 12 cerah Bener Jo Sampai puncak cerah Sampai puncak cerah Ini rada ketir Ketar-ketir hujan Karena di depan awannya Lumayan tebel Dan ini udah bakar Eh 650 kalori Mungkin sampai 1000 Cari asupan dulu Dan maaf yang Buat yang puasa Aku sama Bu Jogelak Tidak kuasa Jadi Mohon maaf Jalan 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 Bapar Bos Mulai kajemen Jadi kurang Tidak mau Kalau anak Tidak apa-apa Yang penting nyampe Ya Bener Daripada cepet-cepet Banu keram Cuma susu Dijarimu kajemen Menang Awasan wisata Bromo Selamat datang Kilometer 19 Dari Rasarea Tongas Aduh Besok iki Cah Burges Till Sementara Perjalan Apakah Perjalan Perjalan Perjuangan Kepul selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati mulai siahdu view nya jos bagaimana hampir setengah jalan sudah setengah jalan ya setengah jalan di km elevasinya belum ada setengah so far aman soalnya gak nge push soalnya pelan pelan yang penting selamat foto-foto api soalnya di berkati aku dino ini oke amal itu makanya di kaya mendung cuacanya mantap pokoknya semoga cerah aja di atas jadi kelihatan kawah bromonya ini tuh kita pisah dari tadi rest area sukapura terus langsung view nya bubar drastis dan itu udah kelihatan puncaknya kaya e mulai lapar saudara-saudara sama saudara-saudara dan warungnya gak ada yang buka kita berharap kita berharap di depan ada warung ya teman-teman tarok pojok susu ini kok? ya akhirnya ada warung yang buka lor gimana bu? ditambak presiden bromo jangan lu gak usah di depannya presiden bromo presiden bromo presiden bromo kita tuh dari semarang bu kita tuh dari semarang bu cuma pengen ke bromo kalau masih gak bakal kuat sampe puncak jadi kita makan dulu ini sedap ini ini aku sakit ada di depannya misi sedap kalau di atas itu yang pakai sesajen itu agama Hindu kalau Tengger itu berarti Hindu ini Islam berarti di atas itu masih banyak penduduk yang beragama Hindu tapi kalau yang di bawah masih Muslim di bawah Islam semua di atas itu oh iya bu makan bu iya iya lemak yang putih protein itu bukan ini ini pelan ini ini saya untuk saya 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 hal yang bikin nggak enak kalau berhenti makan tuh pas jalan lagi perutnya enggak enak berat jadi berhentinya kurang lama perutnya belum dikasih waktu buat nyernah tapi kalau kekelaman kita buang-buang waktu bikin jalan-jalan jalan pelan-pelan ini kelok naga namanya itu bukan manasal sekarang saatnya mencari tempat selamat menikmati luar biasa ke sini dua kali pakai mobil udah gedek-gedek begitu pakai sepeda kakinya gedek-gedek coy ini sebenarnya belum masih di bawah ini masih diketingkan 1200 makin naik meskipunnya makin indah cuman nggak ngerti nih bucu amanda cu aman so far aman mungko kayak susan spam morom-morom lipir wah itu loh tuh apa itu enggak ngerti yang jelas gugusan gunung Bromatanggir semero wah jauh lah kalian harus coba tiga jam tepat udah goes ini kita udah di kilometer 29 cuman ini mulai hujan kabut semoga jadi ini kita ngelewatin gumpalan awan atau gumpalan kabut entahlah dingin banget kayak embun-embun gitu nabrak-nabrak di kulit semoga di atas terang minimal 10 menit aja lah kita foto bentar makin ke atas makin dingin Wah gila-gila lihat depan teman-teman serius lihat depan ini keren banget itu tuh apa ya itu yaitu yang tadi kita lihat dari bawah nih kayak di depan mata kayak temboknya itu loh attack on Titan tinggi banget itu loh teman-teman lihat dari sini ya epic bener-bener epic ini buat kalian eh pecinta tanjakan suatu saat sekali aja deh seumur hidup kalian coba yang namanya BTS Ultra Bromo Tengger Semero Ultra gak usah ikut kategori ultranya ikut yang 30 kilo aja wah itu luar biasa tapi hati-hati ketagihan ngeri kalau udah ketagihan contohnya Bu Jokowi aku belum pernah ikut DTS kok ya maksudnya ketagihan trailrunner ya kan emang itu emang seneng yoi bukan ketagihan emang seneng monggo pak yoi hai oke ini udah ini nginepek kayak namanya ini lho ju puncak Bromo Villa jadi dia munggak ini cuma 7 kilo buking kue yuk oke stop dulu lagi Eden ngeri jadi Bromo main 7 berarti sekitar 7 kilo sebelum Bromo tanjakannya tuh dari 14 sampai 19% kok diagung nopo Ju menanti loadingan hehehe Ju finisik we Ju ju ngasih pasir pasir temen-temen mohon maaf banget karena durasi video yang sangat panjang dan banyak momen-momen yang amat sangat sayang kalau dipotong-potong jadi kuputuskan video ini akan dibagi jadi 2 part dan ini adalah video part yang pertama dan part berikutnya akan tayang besok ini bocorannya aduh aduh pengen nangis aku rasanya hehehe bagaimana aduh 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 aduh